hai 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 guys aku sekarang ada di Norpoint aku mau nge-vlog ke pasar tapi kok hujan guys segini yang gak bisa nge-vlog ya terus ini aku berteduh alias liyuk di depannya MTR A2 ya Exit A2 depanku itu pasar aku tadi mau nge-vlog ke sana guys aku mau lihat-lihat barang-barang murah karena disini di pasar Norpoint ini biasanya untuk pakaian dalam kayak BH celana dalam gitu murah-murah guys tapi kok hujan kita nunggu hujani raja dulu ya nanti aku takut aku luntur eh gincu saya hilang jadi saya enggak sati lagi oke kayaknya udah rojok terenteng guys rojok terenteng itu kalau orang Jawa itu rojok itu loh reda hujannya tapi hujan lah apa enggak jadi ya apa langsung ke MTR naik MTR aja kita soalnya aku tadi enggak bawa payung guys kita jalan ya karena hujannya juga enggak terlalu beres cuman gini-gini ukur-ukur gitu Nah kita ke Anu ya ke pasar ya kita review pasar sebentar sayang kita sudah nyampe di mana di Norpoint kalau kita nggak nge-vlog ya Nah ini guys aku berada di tengah-tengah pasarnya Norpoint ya biasa nih kalau hari libur itu rame banget tapi hari ini bukan hari hari libur terus sedikit hujan cuaca Hongkong minggu-minggu ini jadi juga sedikit lumayan sepilah tapi aku mau ngasih lihat temen-temen di sini kalau sebenarnya Norpoint itu banyak sekali tokoh-tokoh Indo di kiosk-kiosk Indo di di apa di Norpoint di pasar Norpoint itu tapi bukan di tengah-tengah ya biasanya di pinggir-pinggir gitu dan tokonya itu lumayan besar lumayan lengkap bisa mau beli apa saja untuk keperluan kita yang produk Indonesia itu pasti ada guys terus makanannya juga lumayan murah satu bungkus itu ada 20 30 gitu jadi ini kalau kita yang liburan pasir kantong kering atau enggak punya uang jangan takut ke Norpoint ini kita bawa uang 50 dolar aja maksudnya yang rumahnya dekat loh ya pas yang enggak usah naik bis atau MTR gitu insya Allah lebih dari cukup guys gitu oke oke naik gitu kita lihat-lihat ya lihat-lihat sebentar pasare Norpoint pas nggak terlalu rame kita lihat harga-harga beha harga-harga jalan-harga dalam gitu ya oke ayo jalan guys jalan-jalan oke jalan-jalan oke kita jalan Hai nah ini di pinggir pasar itu kiosk-kiosk Hai kiosk-kiosknya orang Hongkong nanti juga pasti ada kiosk-kiosk orang Indo guys nah ini kita di ujung pasar sudah bertemu dengan pasar orang jualan pakaian dan lumayan murah guys ini selana itu 29 20 selana pendek lumayan murah kan kayak gini ini cuman 20 dolar ya nah ini keren kan untuk cowok oke kita lanjut kita lanjut ke depan kita lihat nah ini selana 25 dolar malah dapat dua guys ini untuk tidur untuk harian ya terus itu 20 20 dolar oke kita lanjut nah ini malah lebih bagus cantik-cantik itu 20-an ya 20-an dolar ini Hai dan di sebelah kiri aku itu ada toko sepatu toko sepatunya itu juga lumayan murah guys Hai modelnya juga bagus-bagus Hai ini cuman 39 tuh guys nah ini Hai gitu tuh ini 35 35 itu sudah model kayak gini-gini nah selimut selimut itu cuman 39 dolar guys pokoknya siapa kakak-kakak yang mau shopping-shopping bawa uang seribu dolar itu di Norpoint udah dapat banyak oke kita lanjut kita lanjut jalan ke depan ini juga toko sepatu kisaran harga tiga limaan guys nah ini dia ada celana dalam celana dalam itu celana dalam itu ha 11 dolar dapat tiga guys nah kayak gini nih ini kalau buat harian yang yang enggak terlalu mikir merek harus merek ini itu itu kalau aku lumayan lumayan oke sih udah untuk dipakai sehari-hari loh ya nah kayak gini nih bagus-bagus modelnya modelnya ada yang rendah-rendah warna janda warna merah merona wis pokoknya lengkap nah ini 11 dolar dapat tiga guys nah siapa yang pesen warna apa kesukaan anda silahkan komen ya enggak papa ya ini bukan berarti apa ya enggak sopan atau enggak lah ini kan review kita lihat-lihat pasar kan jadi buat temen-temen yang misalkan mau cari baju-baju dengan harga miring kan bisa buat review buat buat apa itu buat bisa-bisa-bisa buat temen-temen untuk mencoba nah ini temen-temen ini mbak-mbaknya juga pada milih baju eh celana dalam itu 11 dapat tiga maka aku dulu sering kesini guys beli 11 dapat tiga lumayan loh dipakai juga enak ya Kak yo iya 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 India bukan Oh Indo kalau yang enggak enggak kalau diunduk kadang iya buat dipakai juga oke ya Kak ya buat kita yang enggak enggak usah mikir merek ya Kak kadang no kan harus merek ini ya enggak lah yang penting tiap hari ganti Ayo sekarang kita jalan lagi guys ini toko pakaian kalau toko pakaian ya terus kayak gitu seperti kurang lebih kayak di Mongkok gitu loh guys oke kita jalan lagi ya kita jalan lagi ini lumayan sepi loh guys pasarnya di apa di Mongkok eh kok di Mongkok di Norpoint guys nah setelah ini kita masuk gang guys yuk kita jalan ini ini lantai ini basah ya karena sedikit gerimis tadi aku tadi hampir tidak jadi untuk ini aku di tengah-tengah pasar itu ya aku tadi mau tidak jadi karena hujan eh ternyata hujannya reda ya wes aku lanjutin guys oke terus di sebelah sini ini ada toko Indo aku kasih lihat ya tadi kita udah lihat-lihat eh yang jualan obralan itu pakaian dalam kita lihat pinggirnya di Norpoint itu bener gak sih banyak toko Indo ayo kita buktikan disini di channelnya di kontennya buku ini toko Thailand iya iya toko Thailand guys jadi disini tapi ada juga apa itu bumbu 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 kayak serai apa itu ada guys disini kita kalau beli buat masakan Indo ini kayak gini nih nah ini ya ada kemangi terus ini kue-kue Thailand ini talam ya kayak ini oke kita review lain nih mana lagi aku tadi lihat toko Indo ya guys ya nah di depan aku itu ada toko Indo namanya toko Indo Rita nah disini kita juga bisa beli keperluan kita yang produk Indonesia makanan apa udah lengkap oke kita lanjut guys nih toko Rita ya oke kita lanjut jalan yang sebelah kanan belum ya tadi kita di kiri udah menemukan toko Indo dan aku biasanya guys kalau mau paket atau ada saudara mau pulang itu aku pasti ngitip apa itu wineh tumpaan itu lho apa itu jenis-jenis tanaman segitantur itu apa bahasa indonesian itu ya wineh lah bahasa indonesiani ya eh bahasa jombone ya aku kasih lihat ya itu tokonya gimana ya ya